Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam channel youtube Yaitu Giyadra Al-Ghifari Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Tanpa kekurangan suatu apapun Semoga juga kita selalu dimurahkan rezekinya Dilimpahkan rezekinya Hingga melimpah ruah tanpa batas Amin, amin, ya robbal alam Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Di tengah malam jam 11 malam Saya akan memberikan beberapa tip Untuk youtuber pemula Apakah itu Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami Oke, pada kesempatan Kali ini Saya akan membahas tentang Kesalahan youtuber pemula Apa saja kesalahan itu Dan bagaimana cara mengatasinya Apa saja kesalahan itu Dan bagaimana cara mengatasinya Oke, jangan lupa untuk tetap Tonton video ini Hingga selesai Untuk kesalahan pertama pada youtuber pemula yang sering terjadi di sekitar kita adalah Kurangnya perencanaan Apa yang dimaksud dengan kurangnya perencanaan Yang dimaksud dalam kurangnya perencanaan dalam youtuber pemula untuk membuat channel baru Jadi sebelum kita upload atau membuat channel kita harus berpikir dalam-dalam lebih dahulu Kita harus merenungkan apa tema dan konten yang akan kita terapkan dalam channel kita tersebut Jadi untuk membuat channel youtube baru Jadi untuk membuat channel youtube baru kita jangan terburu-buru Kita tidak boleh tergesa-gesa Kita harus berpikir jenis apa yang akan menjadi tema dan konten yang akan kita gunakan dalam channel kita tersebut Dan apabila kita sudah mendapatkan tema atau konten yang akan kita gunakan pada channel terbaru Di youtube kita Kita akan memulainya Dan untuk nomor dua Kesalahan para youtuber pemula yang sering di sekitar kita adalah Kita harus tahu Kita wajib tahu Peraturan youtube dan komunitas dari youtube itu sendiri Apa peraturan Apa larangan Apa yang tidak boleh dilakukan oleh para kreator Dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para youtuber pemula Bisa dilihat dalam aturan atau larangan pedoman komunitas Untuk teman-teman semua Sebelum membuat channel Maka wajiblah untuk mengetahui aturan dan larangan tersebut Tidak salah kita mempelajari Membaca sedikit demi sedikit Apa yang bisa kita pahami Dan apa yang tidak boleh kita kerjakan Dalam membuat konten atau video Dan untuk kesalahan para youtuber pemula yang nomor tiga yang sering terjadi di sekitar kita adalah Kurangnya rutinitas atau konsisten dalam upload video Dimana kita sebagai youtuber pemula Kita wajiblah untuk upload video secara rutin dan konsisten Seumpama kita upload video dalam seminggu itu tiga kali Maka kita harus upload video itu tiga kali secara rutin sampai monetisasi diterima Mana monetisasi itu diterima setelah kita mengajukan Setelah sampai kita batas ambang yaitu seribu subscriber dan 4.000 jam tayang Dan untuk dalam konsisten upload video seharusnya minimal dalam seminggu Kita harus upload satu video sekali Khususnya untuk kita semua para youtuber pemula Sebelumnya saya juga pernah mengupload video secara rutin seminggu tiga kali Saya membuat channel ini pada tanggal 25 November 2019 Dan dalam waktu 4 bulan saya sudah diterima monetisasi Dimana dengan kita konsisten dan selalu upload video secara rutin Maka subscriber dan jam tayang itu akan otomatis bertambah dengan sendirinya Dan kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan oleh para youtuber pemula Yang nomor 4 Yang nomor 4 Kita haruslah share video ke berbagai media sosial Terutama Facebook dan grup Facebook Instagram, Twitter dan WhatsApp Mengapa kita harus share ke berbagai media seperti Facebook Karena di Youtube kita, subscribe kita masih dalam jumlah minimum Maka walaupun kita sudah membuat video sebagus mungkin, semenarik mungkin untuk menonton Tapi kebanyakan video kita itu sedikit view-nya Mengapa? Karena subscribe kita masih sedikit Dan untuk menambah penonton Maka kita haruslah sering-sering share video tersebut Atau link video tersebut ke Facebook, Instagram, Twitter dan WhatsApp Maka dengan cepat penonton Maka dengan cepat penonton akan bertambah dan subscribe akan meningkat Tapi jangan lupa untuk gunakan thumbnail dan judul semenarik mungkin Agar video link yang kita share ke Facebook tersebut menarik perhatian para penonton Dan nomor 5 Kesalahan yang sering terjadi Yang dilakukan oleh para Youtuber pemula Ialah Kita sering menyepam Atau kita sering sepam dalam komentar berbagai video para Youtuber Maka kita sebagai Youtuber pemula haruslah berhati-hati Kita harus waras pada Kita harus cek skala berskala di dalam channel kita Dalam komentar Apakah ada sepam atau tidak Kalaupun ada sepam harus kita habis semua Dan kalau untuk kita berkomentar ke video pada channel orang tertentu Maka janganlah sekali-kali kita untuk komentar sebagai berikut Bang, subscribe balik bang Jangan lupa subscribe balik Jangan lupa subscribe saya bang Nanti akan saya subscribe Jangan lupa subscribe saya bang Nanti akan saya subscribe juga Dan lain-lain Itulah yang dianggap sepam oleh pihak Youtube Maka kita sebagai Youtuber pemula haruslah berhati-hati dan hindari itu semua Dan yang keenam Yang sering terjadi dilakukan oleh para Youtuber pemula Ialah orangnya interaktif dengan para penonton Dimana yang disebut dalam interaktif dengan para penonton Ialah Kalaupun dalam video kita ada komentar Maka sebabnya kita balas dan like komentar tersebut Agar penonton tersebut merasa bangga dan dihargai Dan suatu saat Dia akan pasti kembali melihat channel kita dan video menarik menurut mereka Yang ketujuh Yang sering terjadi di sekitar kita oleh para Youtuber pemula Ialah dengan membeli subscribe palsu Apa yang dimasuk dengan subscribe palsu Ialah kita sering dengar sub for sub View for view dan lain sebagainya Menurut pihak Youtube sendiri Sub for sub merupakan larangan Dan dalam suatu saat nanti Untuk melakukan peninjauan Pihak Youtube itu sendiri Akan melihat dan akan meneliti Seteliti mungkin Apakah channel kita itu merupakan channel asli Akun real Ataukah akun robot Yang dilakukan secara otomatis Jadi untuk menurut saya sendiri Janganlah menggunakan sub for sub Nanti akan menyesal pada kemudian hari Contohnya kita setelah berusaha keras untuk mendapatkan subscribe Dan jam tayang Kita tidak tidur Kita kurang tidur Kita mengabaikan pekerjaan Kita lolos sampai pikiran Dan lain sebagainya Jadi alangkah baiknya kita mendapatkan subscribe dan jam tayang itu secara sihat Dengan upload video secara rutin Dan membuat judul thumbnail sepenarik mungkin Untuk yang terakhir Nomor 8 Untuk para Youtuber yang sering terjadi kesalahnya Ialah Jangan jadikan halangan Sebagai alasan Apa yang dimaksud halangan jadi alasan Kita mau jadi seorang Youtuber Tapi kita banyak pikiran Kita masih belum mempunyai alat-alat Seperti kamera Seperti laptop Dan lain sebagainya Mengapa kita harus membutuhkan itu Kalau kita mempunyai HP Yang bisa kita gunakan sebaik mungkin Karena dengan HP saja Banyak para Youtuber sukses Karena dengan HP saja Banyak pendapatan Sebulan bisa sampai 10 hingga 20 juta Bagaimana bisa didapatkan dengan jumlah tersebut Kita haruslah rajin upload Dan kita harus mencapai Subscribe di atas 100 ribu Untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk tetap semangat Tetap bersabar Dan konsisten Untuk upload video Jangan lupa untuk share Berbagai media sosial Terutama Facebook Jangan lupa untuk tetap berdoa Tetap berusaha Dan tetap bersemangat Itulah 8 kesalahan Yang sering dilakukan oleh para Youtuber pemula Untuk para teman-teman semua Jangan lupa untuk subscribe Like Share Dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru Tentang Youtuber pemula Dari channel Diandra Alkifari Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat malam Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sopsesi Youtuber Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax